Sebagai 225 klub sepak bola tanah air maupun Asia Tenggara mengikuti turnamen sepak bola internasional Bali 7 yang berlangsung selama 3 hari mulai Jumat 21 Juni hingga 23 Juni di Bali United Training Center, Gengar, Bali. Turnamen ini mempertandingkan 6 kategori kelompok usia yaitu U8, U10, U12, U14, U16, dan U18 Pro untuk tim sepak bola putra dan kategori putri. Hadir dalam turnamen, pelatih tim nasional U20 Indra Syafri mengatakan turnamen ini sekaligus menjadi wadah untuk bibit-bibit pemain muda Indonesia dalam berkompetisi. Dukungan untuk memajukan sepak bola tanah air juga datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dirinya optimistis untuk mengembangkan turnamen sepak bola usia dini terbesar di Asia ini. Dan bukan tidak mungkin ke depannya ini akan menjadi sebuah turnamen kelompok usia dini yang terbesar yang ada di Indonesia bahkan saya harapkan di Asia. Ya karena saya dengar tadi dari panitia, banyak sekali negara-negara seperti Jepang, Australia, China juga mengikutan. Sangat luar biasa apalagi sekarang mengandalkan event sebesar ini dan mudah-mudahan event ini berlanjut dan serta nyuka makin banyak dan ini bisa jadikan wadah untuk para pemain musia muda kita untuk berkompetisi. Pada hari pertama dan kedua, kegiatan ini telah menampilkan 550 pertandingan. Selain pertandingan, Pusat Pelatihan Bali United juga menghadirkan festival pendukung yang menyemarakkan turnamen ini seperti area bermain anak-anak hingga stand kuliner dan UMKM. Dari Gengar Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, Muartakan.